Oke teman-teman Ini saya sedikit mengulas lagi Ini Suara kasar ini teman-teman Bisa dengar Jadi Ini kena hentakan mesin Dia lebih kenceng Karena kalau kita perhatikan Kalau atas saya goyangkan Itu bawahnya Ini di bagian gigi Kruk asetnya dia diem Tuh Sama di bagian gigi Nah itu Itu Oblak atau spelengnya lumayan banyak Tuh Jadi kalau yang bagian atas Saya goyangkan menggunakan Kunci Yang bawahnya masih diem tuh Ini Jadi ada kerenggangan Antara gigi sama gigi Yaitu gigi Ini noken as Ini bos pom Bos pom Noken as Ini gigi penghubung Dan ini gigi bagian puli Kruk as Nah Antara gigi puli dengan noken as Itu masih lumayan bagus Masih lumayan rapat ya Tapi Ada Kelonggaran Atau kerenggangan Di antara gigi Noken as Dengan gigi penghubung Dan gigi penghubung Dengan gigi Kruk as Nah ini Ini Coba kita perhatikan Ya Oke ya Jadi gini Kita perhatikan Kita fokus di bagian Gigi Menghubung Nah Bisa teman-teman perhatikan Ini Di bagian sini Kondisi Dari Sini teman-teman Ketika yang gigi Kuli Atau gigi bos pom Saya gerakan Menggunakan kunci Dia terjadi Hentakan Seperti ini Teman-teman Nah Ini kalau saya goyang sedikit Antara dua gigi ini Yang sini Itu terjadi Pergerakan Tuh Tapi di bagian penghubungnya Dia masih diem Iya Oke pak ya Lalu di bagian bawah Yang gigi di bagian Antara kruk as Dengan gigi di bagian Gigi penghubung Itu sama Dia terjadi pergerakan Nah itu Jadi Jadi Ini sama sini Sepeleng Ini sama ini juga Sepeleng Jadi Salah satu Yang bikin dia Kasar Ketika Kondisi stasioner Itu dari gigi penghubung Itu dari gigi penghubung nih Coba Nanti Akan saya Kita ganti Gigi penghubung Kalau menurut saya ini gantian Cuma mungkin imitasi Karena kalau secara fisik Kita perhatikan Di antara tiga gigi ini Dia paling beda Dia warnanya lebih cerah Lebih mengkilat Sedangkan gigi yang Bagian nokan as Dia lebih hitam Begitupun dengan gigi Di bagian kruk as Jadi biasanya Tanda-tanda gigi yang Original Dia warnanya Coklat ke gelap ya Atau abu-abu ke gelapan Kalau yang ini dia mengkilat Bedanya itu Karena Nah ini coba saya Kasih hentakan sedikit Jadi seolah-olah Kalau kita perhatikan Dengan jeli Seperti Suara ini Seperti suara klep Padahal bukan Ini suara gigi Nah kayak gitu teman-teman Ini Suaranya kasar ini Kondisi stasioner Oke ya Jadi Nanti akan coba Saya buka Ini yang bagian gigi penghubung Kita akan cek dulu ya Oke teman-teman Ini Bisa kita perhatikan Disini sudah kita ganti Dua buah gigi Gigi penghubung Dan satu lagi gigi Bagian kruk as Karena Yang kemarin Ada Speleng Atau Goyang disini Sekarang kita tes Menggunakan kunci Seperti kemarin Yang kemarin Dimana Kalau kita Bunyi Kita ginikan nih Sekarang tidak Ya Ya ini Ada sedikit Ini speleng Wajar Karena harus ada Buat lewat Selah oli ya Teman-teman ya Gitu Ini Kalau tidak kita ganti Daripada nanti Bongkar pasang Bongkar pasang Ini sekalian Gitu Jadi bisa dilihat Ini dua buah Ini gigi penghubung Dan giginya Baru Kita ganti Baru Oke ya Bisa kita lihat Ini tandanya Ini huruf X Dan disini Ada huruf Y Ketemu Itu menandakan Sudah top Dan ini ada huruf Z Oke Ini siap Untuk kita rakit Kembali ya Sampai jumpa